Malsiswa dari sejumlah kampus atau universitas di Banda Ajeh dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRA Ajeh di Banda Ajeh pada Rabu 27 Desember 2023. Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap imigran rohinya yang masuk ke Ajeh. Dalam aksi demo ini, para malsiswa menggunakan alat pengeras suara, umbul-umbul, dan spanduk dengan berbagai tulisan sebagai bentuk penolakan terhadap manusia perahu yang masuk Ajeh. Barisan dari badan eksekutif mahasiswa atau Band Nusantara itu menyuarakan penolakan terhadap kehadiran pengungsi rohinya yang dalam beberapa pekan terakhir begitu masif. Aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa itu berlangsung panas. Ratusan aparat keamanan dikerahkan ke lokasi guna mencugah terjadinya keributan. Dalam aksi itu, mahasiswa juga melakukan aksi pembakaran tepat di halaman kantor tersebut. Orasi tolak pengungsi rohinya menyatu dengan kabut asap akibat pembakar ban tersebut. Hingga saat ini, mereka masih melakukan aksi di halaman kantor DPRA dan masih menunggu kedatangan dari ketua DPRA. Jangan lalu, tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!